Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud mengungkatkan rencana untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu pun disampaikan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis, yang ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 16 Februari. Todung mengatakan pihaknya akan mengikuti jalan konstitusional untuk membangun sistem pemilu yang benar-benar bersih, transparan, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, pihaknya menekankan perihal gugatan yang diajukan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke PT UN untuk mengembalikan jabatannya dan disinyalir akan terlibat pada sengketa Pilpres itu tidak mungkin terjadi. Sebab prosesnya saat ini pun belum pada tahap putusan. Itu masih tahap awal dari proses di PT UN. Saya kira Anwar Usman tidak punya hak untuk ikut menyelesaikan sekretar Pilpres karena sudah ada putusan MK-MK padok itu. Karena disitu akan ada benturan kepentingan pada Anwar Usman untuk ikut sebagai anggota majelis hakim di MK. Ya itu sesederhana saja. Tapi menurut saya itu very clear dan sangat prinsipil ya. Todung menambahkan terkait langkah gugatan PHPU yang masih terlalu dini untuk dibicarakan. Namun upaya tersebut merupakan salah satu di antara upaya hukum yang dilakukan pihaknya. Selain membuat laporan ke bawah selu terkait dugaan pelanggaran pemilu maupun kepada kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.